Halo guys, kali ini aku lagi prepare mau pergi ke kantor Eh, ke sawah ketang Nanti disana aku mau ngusep dan mau nyair guys Ini dia lokasinya guys Aku mau mencing di saluran airnya Pepannya aku pasang dulu dan langsung aku cemplungkan saja Tidak berselang lama, aku setrek Wah, lihat guys, ini aku dapat ikan apa? Dan ternyata aku dapat ikan wader Wah, ini besar banget Karena pusing temenang-menang, akhirnya aku turun weh disair Ternyata ngalalauk di dia hesek guys Tapi disini aku lihat ada sesuatu yang besar Apa itu? Wah, ternyata kura-kura ninja Lumayan guys, ini jengdi esop Disini aku lupa tidak bawa ember, akhirnya aku keresekan saja Tiba-tiba aku mendengar sesuatu yang jatuh ke air guys Wah, ternyata kura-kura ninja-nya lepas Kereseknya copong Aduh Di tengah sawah ada bapak-bapak lagi nyair juga Mungkin nyari bernyit Nah, aku juga dapat ini hurang guys Dan bernyit juga nanama Karena pusing, dilebak temenang-menang Akhirnya aku ke sawah mengikuti bapak-bapak tadi Dan benar saja guys Lihat, aku dapat banyak bernyit Langsung aku asupkan ke keresek Ini kereseknya anjar guys Ya, tinggali guys Di deal orang dapat lagi Tuh, tinggali Pahingan bapak-bapak tadi Anteng guys Ternyata di sawah banyak bernyitnya Coba kalian komen guys Kalau di tempat kalian ini namanya ikan apa Munbasa Indonesia mah Ikan ceremeren ya guys Lumayan menang sekyo Oke guys Segini juga udah uyuhan Ikan ini paling enak kalau dipais guys Tapi aku mau almais Jadi aku ngalah gendot saja Untuk dicampurkan Iya gendotnya tina balong batur guys Ulah ibur Karena sudah cangkel dan langit mulai mendung Akhirnya aku sudah hi saja ngalah lauknya Aku ambil dulu alat tempurku guys Kemudian aku otw menduju Neangan sawung lah Jangan ngasakan lauk Nah, itu dia sawungnya guys Aku lagi bikin hawuknya dulu Dan ini ikan monster hasil tangkapan kita hari ini Aku mau kumbah dulu ikannya Ini dia guys, ikan bernyitnya Wah, mantap Gendotnya juga aku kumbah dulu Aduh, nak cahisawah ke jenting lah Sekarang aku mau nyari suluhnya Ini ada dahan kalapa yang garing guys Aku ambil aja Nah, segini guys Mahilah Karena aku tidak bawa sosodok Akhirnya aku bikin dulu guys Dari dahan kalapa Tuh, jadi nak alis ya guys Langsung saja aku mau masak dulu Ikannya diuyahan Dan ini bumbu-bumbunya Samaranya simple Aku cuma haluskan bawang merah, bawang putih, tomat dan cabai lah Ini digeru sampai bubuk ya guys Kemudian gendotnya juga aku keretan Jadi kayak gini Minyak sudah panas Dan langsung aku goreng samaranya Anjir, ngejelegur gitu halus Bener-bener sepjunet guys Eh, juna Kalau bumbunya sudah matang dan wangi Langsung aku cayan saja Dan lauk bernyitnya aku masukkan juga Duh, itu lauk masa utik guys Akhirnya aku punya ide Asupan teri lah Mie loba Tuh, radawerame aja nama guys Sekarang masukkan juga gendotnya Dan aduk-aduk saja Aku tambahkan juga roiko dan kecap manis guys Biar lebih nge-ne Tuh, iya mah sudah asap guys Caino guys sudah saat Langsung aku tuang saja ke atas kejo Ini dia hasilnya guys Sambal ikan bernyit Bismillah Langsung aku belawakan Anjay Suranjay Takanjay Ngenah guys Ongkoh kerlapar yetik guys Jadi ngenah way Meskipun tidak dapat ikan monster Tapi segini juga Alhamdulillah guys Masih bisa madang ngenah Halo guys Kali ini aku lagi ngelak kangkung Dan juga nyari tutut Ini di kolam punya waentur guys Disini tututnya besar-besar Tapi ngen sawetik Akhirnya aku mau cari lagi ke pesawahan Sekalian nanti aku ngasakannya Di sawung sawah saja guys Disini aku lihat sesuatu Wah ternyata tutut Tapi lalu etik Tapi gak apa-apalah Aku ambil saja Daripada tidak dapat Nah iya noboga sawah na guys Aku lanjut ke sawah yang lain guys Nah disini juga loba Tuh tingali Aduh ing malah litik pisan Di perjalanan ada tanaman cabai liar Jadi aku petik saja guys Lumayan jeng ke masak Karena sudah dapat lumayan loba Jadi aku kumbah dulu tututnya Kemudian aku picen airnya Nah bujur tututnya kita potong guys Jadi dicopongan biar gampang dikecerok Dan tidak lupa kangkungnya juga mau aku kumbah dulu guys Lanjut masak Aku tewe ke sawung sawahnya guys Disini aku langsung ngerekrekan dahan kalapak Ini untuk buat hawunya guys Atau tungkunya Tak koski lah Kemudian aku neangan suluhnya Atau kayu bakar Tak menang loba guys Aku pun sekarang sudah mirun sene Aduh jabat cuacanya cedem lagi Mau ngarui guys Dan ini bumbu dan juga kangkung tadi Kangkungnya aku pipitan dulu Jadi kayak gini Tapi aku mau masak dulu tututnya guys Cari tanaman di sebelah Samaranya cuma bawang merah Bawang putih Tomat jengcikur guys Ini aku gerus saja Kemudian aku oseng-oseng guys Setelah itu aku cahian Dan kalau sudah ngegolak Aku langsung masukkan tututnya guys Kalian jangan tiru ini guys Harusnya tututnya dikulub dulu Biar kotorannya keluar Ini tidak aku kulub dulu Karena rusuh guys Mau hujan gede Lah baik padu ngenatu Karena tututnya sudah asak Sekarang giliran masa kangkung guys Samaranya diiris-iris aja Bawang merah, bawang putih, tomat Yang cabai lah nu tadi Kemudian aku goreng saja Dan kalau sudah matang dan harum Abrukan saja kangkungnya Semuanya guys Tuh tinggali Kayaknya jadi pewat Jadi saatik Biar lebih ngena Aku tambahkan rohiko Garam Dan juga gula pasir guys Tuh lho ini udah keaduk Langsung asak guys Ini dia hasilnya guys Tumis kangkung Dan sebelah tutut Bismillah Aku coba dulu sebelah tututnya Aduh Iya ngenapisan Tinggali kuah Nageunika kentel Kitu guys Tututnya juga aku kecerok Aduh Ini matang sempurna Dan gurih banget Biarpun tidak digodog Kangkungnya juga ngena banget Guys Pokok nama Yuges alabatan Di restoran sipud lah Aku mau lanjut dahar dulu Jangan lupa kalian like Comment Dan juga share ya Biar aku semakin Jangan cemungut ya Halo guys Kali ini aku menuju ke lebak Atau ke anak sungai lah Nanti disana aku mau mencari ikan guys Atau hurang boh naonoy lah Suga naya Ini dia sungainya Wah ternyata airnya keruh guys Habis hujan gede semalam Aku taruh dulu peralatanku Dan sekarang aku mulai ngobeng Rampaan hurang Suga naya ya di balik batu Biasanya kalau usum halodo Disini banyak hurangnya guys Tapi malah dapat keong Aduh apes Tuh itu sungai cijolang guys Terletak di perbatasan ciamis kuningan Sekarang aku coba pakai sair Suga menang wai iwasu suganan Jeh temenang di bae Keong dei keong dei guys Ternyata neangan hurang dan ngalalau kali ini jong Akhirnya aku mencari alternatif lain untuk diasakan Ini ada tanaman kacang tapi oh kacangan Dan akhirnya aku memutuskan untuk ngasakan oer saja guys Atau disebut jantung pisang lah Setelah mendapatkan oer Aku langsung mencari suluh guys Atau kayu bakar Setelah itu aku ambil batu guys Ini untuk hawuknya Jadi disusun kayak gini Oer caunya mau aku bersihkan dulu Ini kulit bagian luarnya kita picen guys Jadi yang diarah itu bagian dalamnya Yang ngoraknya lah Setelah itu baru aku siksikan Aduh dikeretan saja kayak gini diiris-iris guys Sampai semuanya habis Tak jadi loba guys Aku pun sudah mirun senek Dan aku mau panaskan air dulu guys Jadi si oernya itu dileob digodog lah Ini tujuannya supaya getahnya hilang guys Dan juga oernya asak Kalau sudah tinggal aku buang saja airnya guys Aduh ya panas pisang Dan setelah itu tinggal ditiriskan saja guys Dan oernya siap diasakan Duh hampura guys Iyo ales aku daun cawuk Aku siapkan dulu samaranya Ada juga ikan teri guys Jadi nanti mau aku campurkan Pokoknya pertama-tama kita bubukkan dulu Bumbu-bumbunya guys Kalian tempos saja sorangan Eta bumbu nanon way Nah terakhir aku kasih tomat nih Rada seger Aku sudah panaskan minyak Dan bumbunya langsung saja Aku goreng kayak gini guys Terus ditambahan cahit Kalau sudah asak Dan disini aku salah Terinya tidak digoreng dan tidak dikumpah dulu guys Aduh Tapi gak apa-apa Kita lanjut masukkan oernya Ini sebetulnya aku masak lama guys Tapi aku skip aja biar tereh Dan ini dia oer terinya sudah matang guys Langsung aku tuang ke atas kejo Ini dia hasilnya guys Bismillah aku coba dulu Hmm ini rasanya benar-benar pedo elom Aslina iya ngenah pisang guys Ongkoh iya teker lapar Jangan lupa komen guys Di daerah kalian jantung pisang itu apa Ah selamat menikmati